Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Disebutkan dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiyallahu anhu Bahwasannya suatu hari Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW Lalu ia bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Rasul Kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Maka Rasulullah menjawab Ibumu Lalu ia bertanya lagi Lalu siapa ya Rasul? Ibumu Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi Untuk yang ketiga kalinya kepada Rasul Rasul pun menjawab Ibumu Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi Untuk yang keempat kalinya Rasulullah menjawab Abu'uq Ayahmu Mengapa Rasulullah SAW Begitu memuliakan seorang ibu Hingga menyebutnya sebanyak tiga kali Dalam hadis ini? Itu karena seorang ibu memiliki Tiga keutamaan Yang tidak dimiliki oleh seorang ayah Tiga keutamaan tersebut adalah Mengandung, melahirkan, dan menyusui Namun kemuliaan seorang ibu Tidak terbatas kepada tiga hal tersebut saja Kita tidak bisa menghitung Berapa banyak jasa dan pengorbanan seorang ibu Kita juga tidak bisa membalas Semua kebaikan yang sudah dilakukan oleh seorang ibu Kita hanya bisa berbuat sebaik mungkin kepada ibu Kita jangan sampai menyakiti hati ibu kita Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan kita Terlepas dari penyebutan nama seorang ibu di dalam hadis ini sebanyak tiga kali Lalu ayah disebut satu kali setelah ibu Itu bukan berarti peran seorang ayah tidak penting Ayah dan ibu sama-sama berperan penting dalam mendidik karakter seorang anak Oleh karena itulah seorang anak diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya Dan bersyukur terhadap mereka Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu Wallahu al-muwafiq ila aqwam al-tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton